Makanya dulu agama ini Semua nabi pasti bersarat Selain sidik, amanah Juga harus fatonah Kalau fatonah tidak sidik Ngakali orang terus Tapi kalau amanah tidak fatonah Diakali orang terus Ini kan ribu Makanya saya senang dengan Menurian Pak Syed tadi Tapi saya mohon doa beliau Karena beliau adalah Alitro, Toto, Hiroh Juga orang alim Saya hanya mewakili Sebagai orang Quran ya Saya dapat barokannya Quran Memang Jadi saya ingin agama ini mudah Ya mudah aplikasinya Mudah prakteknya Mudah pemaham lain Sehingga Meskipun mereka gak ngerti Ilmu Usul Fekih Yang itu untuk gelar doktoral tadi Dan itu penghormatan Bagi orang Solo Tigo Karena diterangkan Ilmu yang limpet gitu Itu kalau gak Gak untuk gelar doktor Gak mungkin Jadi Bagus itu Harinya ada penghormatan Pada kita yang mendengar Karena tadi itu ilmu Papanatas Saya saja yang sudah Kiaya agak bingung Apalagi yang gak kiaya Itu masih Cuma doba ya Murak-murak Murak-murak paham Tapi saya pastikan Semua ilmu itu mudah Karena tadi Allah sudah janji Akal itu akan Dipaksa Untuk menerima Kebenaran Sehingga Mengawal kebenaran Tidak perlu serius-serius Banget Karena akal Akal ini pasti dipaksa Tadi misalnya agama ini Berkonsep Supaya ada iddha Orang pasti tahu Kenapa butuh iddha Karena nanti kalau ada bayi Itu bayinya siapa Produknya Siapa Tapi itu agama ini Sebagiannya disebut Allah Fitratawahilati Fatoran Nasa Agama ini agama apa Agama menurut logika manusia Pasti benar Orang normal Maksudnya ini Bicara orang normal Haramnya Khomer juga demikian Kenapa Khomer Haram Ya karena Khomerul akbar Karena mencederai akal Padahal menjaga akal Termasuk wajib Lalu yang dikatakan Khomer apa Ya dulu Ashirul inap Dulu itu ya Inap yang diperas Lama-lama Kenapa haram Ini ilatul hukum Ya karena Yuhuminul akla Merusak akal Artinya Terfakul Luma khorom Waral akla Yang merusak akal Yang namanya Khomer Atau sama-sama Musqir Atau sama-sama haram Itu ada Masa liku Kemudian Ulama berdebat Apatias itu penting Ada yang mengatakan Penting gak penting Yang jelas Nanti hasilnya sama Ada yang Cara ulama Ngetikan gak perlu Dikatakan Kias Cukup dikatakan Min itlah gilba'di Wa irodatilkul Jadi kalau Allah Mengharamkan Fala takullah Huma ufin Sekedar bilang Hus saja haram Apalagi yang diatas Hus Atau Al-Murad Dinnahi Angkau li'ufin Adalah At-tadacur Atau Al-Ida Yang dikedaki Allah haramnya Mengatakan Hus pada orang tua Adalah Al-Ida Maka apalagi 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 Membiarkan orang tua Miskin Utang-utang Itu agak haram juga Jadi Itu kan Selagi-lagi Mungkin orang dulu Tidak mengistilahkan itu Min itlah gilba'di Wa irodatilkul Atau mengatakan itu Masalikul illah Atau Illatul hukmi Adalah Al-Ida Sehingga apa saja Yang menyakit orang tua Itu kan sudah Dibahasakan oleh ulama Karena mau gak mau Lama butuh istilah Untuk mempakemkan Satu teori Ada istilah Ada terminologi Tapi tanpa itu pun Agama ini bisa Dibahami Itu yang disebut Walakot Yassarnal Quran Al-Illikri Bahalmi Sehingga dulu Saya ini termasuk Pengagum Cerita-cerita Orang budwi Orang-orang budwi Itu orang yang Jauh dari pemahaman Tapi seringkali Mereka Kalau bikin Natijah Bikin kesimpulan Itu sering benar Misalnya Nabi pernah Ngedikan Allah itu pernah senyum Melihat ini Melihat orang sering Jamaah Melihat ini Si Arobi tadi Mungkin gak pati hafal Jumlah yang Allah senyum Kepada siapa saja Itu gak pati hafal Apa Tuhan itu pernah senyum Iya Jawabnya Arobi tadi Lucu Wah kalau Tuhan Pernah senyum Biasanya orang senyum Itu gak mau menyiksa Akan baik-baik saja Jadi Dan itu Dibenarkan Rasulullah Beberapa kali Orang budwi Punya kesimpulan Nabi Ngedikan Mansar Kalau kamu ingin Melihat penduduk Surga yang masih hidup Ya lihat Jadi orang budwi Karena apa Ya agama ini muda Lagi-lagi agama ini muda Sehingga orang yang Gak cerdas-cerdas banget Itu ya bisa Meskipun gak bisa Ngestilahkan Ya pusing kalau Omri Saudi Masa alikulillah Harus ada jamek Mutorid Mutakis Jamek manek Gak boleh ada farik Itu Nah iya Kalau gak paham Bisa bilang amin-amin itu Yang keberdoa Tapi ini kan cerita Cerita Apa Jadi Karena tadi Pak Said Sudah memberi ilmu Yang luar biasa Ini saya Bantu lah Bantu teman-teman Salah tiga Supaya Gak perlu Kaget Itu semuanya muda Yang kamu gak afal Itu hanya istilah Tapi nurani kamu Kamu akan bahal Karena walakot Diyasarnal Al-Quran Al-Lil Tikri Bahal Jika dulu Begitu mudahnya Orang-orang Bedui Memahami Islam Sampai ketika Islam gak difahami Ikrimah bin Nabi Jahal Gak bisa difahami Oleh orang-orang Kafir yang masih Kafir di laman Nabi Kalau ngentikan Ketika Dapat informasi Tentang itu Hanya ngentikan Mithluhula Yajalul Islam Orang secerdas Bia Itu gak akan Bodoh Tentang Islam Akhirnya mereka Yata fakta Rufid Islam Waya ta'am Malufid Islam Akhirnya Masih Islam Karena Kata Nabi Malah dipuji Ketika mereka Masih Belum Islam Ditawarin Islam Belum mau Tapi nanti Nantikan Mithluhula Yajalul Islam Ternyata betul Setelah Islam itu Dikaji Makanya Pentingnya Sulhul-hul Dibiyah Ketika semua Perjanjian itu Merugikan Nabi Dan orang Islam Masyur Dan orang Gak bisa Mahami Sulhul-hul Dibiyah Karena diantara Perjanjian itu Sangat merugikan Islam Kalau orang Islam Masuk kafir Harus dibiarkan Karena kafir Dianggap Bagikat Kalau yang kafir Masuk Islam Harus di Kembalikan Itu kan Satu perjanjian Yang sangat Merugikan Tapi ada Poin Yang diinginkan Nabi Yang orang gak Tahu zaman itu Yaitu Nabi Ngintikan Tapi syaratnya Jadi kafir Kures Boleh mendiskusikan Islam Itu aja Dan orang gak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam Akhirnya apa yang terjadi? Orang diskusi Islam akhirnya masuk Karena setelah diuji secara ilmiah Pasti kecenderungannya orang Islam Misalnya diskusi di Darul Nadwa Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa? Ya berhala itu Yang kita mandikan, kita urusi Kalau rusak ya kita dandani Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi Kan jauh kerennya kan gak Akhirnya ya semuanya masuk Islam Makanya Dauwi Abu Bakar ketika mengenang itu Kita semua zaman itu gak faham Tapi akhirnya menjadi Nah karena mereka sudah masuk Islam Ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam Itu ya dibatalkan mereka sendiri Nah disini hebatnya Quran, hebatnya Islam Islam datang dengan hak Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan dengan batil Pasti kemenangan ada Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil Dan batil itu pasti Makanya disebut Bagian ayat lebih ekstrim lagi Disilahkan Barang batil itu gak akan bisa memulai Dan gak akan bisa kembali Maksudnya Yang namanya berhala Atau yang namanya manusia itu Gak akan menjadi Tuhan Dari dulunya ya gak akan Tuhan Kedepannya juga gak akan sebagai Tuhan Karena hakikat batil adalah Malah wujudah didati Memang hakikatnya gak pernah ada Nah itu juga akhirnya Nah terus ilmu yang seperti ini Ada yang menekuni jadi filsafat Jadi filsafat Jadi saya mohon semohon-mohonnya Sama semua pendengar bahwa Saya benar-benar kagum Sama Profesor Ta'ir Dan memang hari seperti itu Pakai istilah-istilah temenologi Selbagai Korang itu mau belajar Dan nanti kitab-kitab yang gak punya itu Pak Ketua Mu'i itu nanti Tanya saya nanti Tak terangkan yang muda ya Pakai bahasa solo tiga aja Lebih Lebih gampang Tapi saya pastikan Kalian semua gak usah kaget Gak usah apa Karena tadi Semua yang ditulis ulama Dengan bahasa masing-masing Itu sebetulnya sesuai citra Sesuai la'uq salim Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali Dulu banyak orang budui Itu mu'kotobah dengan nabi Mu'kawarah Itu akhirnya apa Karena agama ini sesuai Al-citrah as-salimah Fitra ta'uwhillati Faternal Jadi seperti Ketika nabi melihat Perempuan yang sedang Menanak nasi Kalau bahasa sini mungkin Ketika Apa Apinya mau padam Itu kan Toro sekarang disebuli Toro bahasa solo tiga disebuli Supaya cepat naik Tepat naik Apinya atau cepat Membarah Itu bayinya Dijauhkan Terus ketika Apa Sudah agak jeda Bayinya didegap lagi Data nabi Aro'aytum Anahaytihi Tori khatun wala jahailanar Apa kamu berpendapat Bahwa Seorang ibu ini Membuang anaknya Ke neraka Ya tidak akan Ya Rasulullah Tidak akan Terus Ketika-ketika nabi Allahu arhamu Bi'ibati Min hati Bi'walati Allah lebih rohmah Kepada hambanya Daripada si ibu ini Dengan Wah itu suhabat Seleng semua Karena kalau seorang Ibu saja Tidak tega Anaknya di Di neraka Di api Apalagi Allah yang lebih Arkham Lebih rohman Tapi kata nabi Faktanya banyak Nabi Keinlaman Kalau ada orang Masuk neraka Itu salah Terus di Dicekeli Kanji nabi Jadi munusut Karena selalu Itu tadi Terus di dunianya Ada contoh Sekian hewan Yang dia memang Nyari Api Nah kita Jangan seperti Hewan yang goblok itu Kok ngapi Kok dicari Jadi sebetulnya Nabi ini sudah 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 Megangin kita Supaya tidak jatuh Tapi sebagian kita Ngawur sekali Tetap menuju Jadi Ini Pesan saya Supaya Ilmu dari beliau Kita semua Minta doa beliau Dari Profesor Said Supaya Baruka Saya sebagai yang muda Membantu Bahwa itu muda Karena tadi Walakot Dia serna Al-Quran Jadi meskipun Fa'il itu Didefinisikan Al-Fa'il Al-Ismu Al-Marfu Al-Ladi Apa-apa Al-Ismu Al-Marfu Terus Yang dirofakkan Oleh fi'ilnya Atau oleh isim sifat Atau oleh isim fa'il Itu kan kayaknya susah Tapi orang Arab Sudah bilang Ja'a Zeytin Misalnya Al-Ismu Al-Marfu Al-Mathfu Rukoblahu Fi'iluhu ya Kalau dalam Juru Mia Tapi kalau di alam Al-Qiyah Tidak harus fi'il Tapi termasuk isim fa'il Kelihatannya akan susah Tapi setelah kita ngaji Orang Arab Tetap bilang Ja'a Zeytin Ro'a itu Zeytin Tapi kalau Tiketnya mau nerjemahkan Al-Ismu Al-Marfu Al-Mathfu Qoblahu Fi'iluhu Itu kan kalau maknanya Isim yang dibaca Rapa Yang sebelumnya Disebutkan Katakan fi'il Oh itu kan kayak bulat Jadi Ya sudah Tapi lama-lama Praktiknya ya gampang Makanya terus Orang Arab Kadang pakai Mau su'ah Mau su'ah itu ya Pokoknya Dibang latihan Bahasa Arab Lalu saya kesel Kalau kerja Ini Arab Saudi Tahun Mula Bahasa Arab Tapi kalau Pintri Bahasa Arab Ya karena tadi Walau Al-Quran Islam itu Agama Yang kata Rasulullah S.A.W. Ajaban Di amril mu'min Inna amrohu Kullahu Fairan Orang mu'min itu Selalu menajubkan Semua ursanya Bagus Ketika dapat Nekmat Susurnya Bagus Ketika dapat Musibah Sabar Juga Sehingga Mungkin Perasaannya Para wali Para ulama Melihat pandemi Ini ya biasa Mungkin ibadahnya Baru ibadah Sabar Di uji Allah Karena di antara Surnatullah Adalah Walana Buwanakum Bise'i Innal Kofi Selalu kita Di uji Rasa takut Kita takut Mati Takut Miskin Semoga Lama-lama Ya takut Kaya Setelah kita Karena Setelah orang Mau jadi wali Itu takutnya Malah kaya Karena kalau kaya Nanti uangnya Banyak Hisamnya Banyak Pola Jadi takut Itu tidak Harus Dari Apa Dari kaya Menjadi miskin Kita-kita Yang latihan Mau jadi wali Juga takut kaya Karena Takut banyak Itu bisa Juga Sebagian kita Takut banyak Istri Karena takut Banyak Yang marah Ini Macam-macam Namanya Takut Itu Saya Termasuk Pengagum Profesor Dr. Said Akhil Karena Beberapa Kali Saya Ikuti Pengajian Beliau Baik Ketika Baca Quran Secara Tartil Dan Koreyani Sol Begir Tapi Saya Pastikan Orang Solo Tiga Ini Butuh Taisir Butuh Mempermudah Dari penjelasan Ini Insya Allah Ini mulai Pak Ketua Muki Saya bantu Nanti Kalau Tidak Hatam Kapan Kapan Nanti Mulai Warokot Lugul Usul Yang Gampang Gampang Nanti Kita Ajarin Kitab Yang Gampang Dan Dia Ket Beli Ya Warokot Terus Apa Lugul Usul Dan Apa Yang Dikatakan Pak Saya Tadi Benar Sekali Bahwa Ilmu Usul Begit Itu Pokok Tapi Penjelasannya Memang Sebetulnya Mudah Kalau Dalam Sebuah Kitab Yang Saya Baca Istilahnya Ada Kata Sebetulnya Aplikasi Usul Fekih Itu Sudah Dilakukan Oleh Para Sohab Cuma Mereka Tentu Tidak Perlu Bikin Istilah Apa Itu Istihsan Apa Makosid Apa Apa Saja Tapi Mulai Dulu Ada Mengatakan Itu Hadis Ada Mengatakan Tumau Kof Ala Abdillah Masud Mulai Dulu Perasaannya Orang Banyak Adalah Sesuatu Yang Menurut Konsensus Orang Banyak Itu Baik Maka Itu Hakikannya Menurut Allah Duga Kenapa Demikian Karena Kata Pak Said Tadi Ada Diam Yang Penting Tidak Semua Sesuatu Harus Syariat Berkomentar Tapi Ada Wasa Kataan Asya Ada Yang Didiamkan Oleh Syariat Tapi Diam Itu Sendiri Menjadi Sumber Hukum Karena Bicara Ini Saya Tidak Tidak Ini Abdol Saya Apa Abdol Yang Diam Ini Karena Memang Sebagian Masalah Itu Tidak Boleh Dibicarakan Tapi Saya Pastikan Ilmu Solveke Itu Hanya Implementasi Atau Ekspresi Atau Apalah Ad Diki Dari Perasaan Adzaukus Salim Perasaan Yang Salim Saya Mengkaji Banyak Ilmu Balawa Karena Memang Tadi Di antara Saratnya Mufasir Harus Mengkaji Balawa Pernah Ada Seorang Khotib Ketika Itu Menyitir Ayat Demi Tuhan Langit Dan Dumi Bahwa Apa Yang Dikatakan Quran Itu Senyata Nyatanya Pasti Benar Si Bedui Ini Orang Bedui Ini Tidak Ngerti Apalagi Istilah Istilahnya Tidak Ngerti Yang Jelas Orang Solo Tiga Itu Karena Itu Peristiwa Di Arab Itu Langsung Tanya Sama Khotib Siapa Yang Bikin Allah Murga Sehingga Allah Dipaksa Untuk Sumpah Perasaan Kezarian Kita Ketika Kita Ditagoram Sesok Tak Bayar Orang Itu Masih Tidak Percaya Tenang Sesok Tak Bayar Ketika Lawan Bicara Kita Kelihatan Tidak Percaya Sekali Kita Pasti Sumpah Demi Allah Besok Pasti Sumpah Dimana Mana Namanya Sumpah Pasti Ada Jengkel Jika Dalam Balakoh Terus Dibikin Urutan Jika Lawan Bicara Kita Sudah Percaya Maka Kalam Tidak Perlu Dikasih Tauket Tidak Perlu Dikata Sesungguhnya Jadi Kalau Sudah Ada Indikasi Dia Tidak Percaya Maka Perlu Dikasih Tauket Bila Perlu Dikasih Sumpah Jadi Dimana Mana Sumpah Itu Ada Nada Jengkelnya Ada Nada Marah Kita Sampai Bersumpah Itu Karena Melihat Lawan Bicara Kita Tidak Ada Satu Kalimah Itu Tapi Dia Merasa Kok Sampai Allah Sumpah Itu Pasti Allah Tersinggung Dan Ternyata Betul Hampir Semua Ayat Yang Allah Sumpah Pasti Terus Nadanya Nada Marah Nada Menegur Secara Keras Makanya Ketika Ada Ayat Sumpah Dwi Tanya Sama Pak Khotib Siapa Yang bikin Allah Marah Sehingga Allah Harus Terpaksa Sumpah Allah Tidak Yang Begitu Kayak Tapi Pernah Mengistilahkan Dirinya Siapa Yang Mau Menghutangi Kami Tentu Allah Tidak Pernah Apalagi Gedekan BPKB Tidak Akan Pernah Tapi Allah Mengistilahkan Siapa Yang Meminjam Kami Sesuai Hakikat Harta Kita Milik Allah Semua Alam Raya Milik Allah Ngapain Allah Butuh Binjam Ada Lagi Istilah Intan Suruh Hayan Suruh Allah Adalah Al-Zhani Mutlak Dat Yang Sangat Kaya Tapi Allah Mengistilahkan Siapa Mau Menolong Allah Padahal Allah Tentu Dat Yang Gak Butuh Pertolak Disini Pentingnya Ngaji Usul Fekih Haji Ulu Mulu Ngaji Isti'amal Aro Sampai Itu Kita Akan Salah Makanya Saya Setuju Dengan Peringatan Pak Sail Akan Bahaya Sekali Kita Kalau Nafsakan Quran Padahal Kita Tidak Malian Bil Meskipun Kita Pasti Putus Asa Kalau Ingin Alim Betul Pasti Tapi Kita Semua Boleh Berperasaan Alim Bukan Karena Papa Karena Sebagian Ulama Mengatakan Karena Az-Zahir Kebenaran Agama Ini Lebih Jelas Ketimbang Matahari Di Siang Hari Jika Siapapun Dia Dengan Segala Keterbatasan Itu Akan Mudah Sekali Memahami Agama Ini Baruk Nya Allah Sehingga Dengan Allah Sifat Az-Zahir Orang Paling Budhukun Bisa Memahami Allah Karena Allah Punya Sifat Az-Zahir Meskipun Tidak Akan Ya'rifuna Kunhahu Ya'rifuna Hakikotahu Karena Allah Juga Bersifat Al-Batin Sehingga Tidak Tersentuh Tapi Yang Perlu Dicatat Agama Ini Adalah Az-Zahir Karena Allah Adalah Az-Zahir Maka Agama Ini Sifat Agama Ini Kita Berlogika Itu Gampang Kenapa Harus Sopan Sama Awong Sama Majikan Kita Ngaji Makan Beberapa Hari Saja Kita Harus Sopan Apalagi Sama Awong Andekan Kita Diberi Kontaraan Gratis Dikasih Makan Orang Gratis Satu Bulan Saja Terima Kasih Kita Tidak Selesai Selesai Apalagi Dikasih Awos Selama Maka Pujian Yang Benar Adalah Lanut Sifat Kita Muji Engkau Ya Allah Tidak Ada Habis Tidak Bisa Terhitung Pujian Kita Kepadamu Karena Allah Memberi Kita Tanpa Batas Aturan 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 Agama Supaya Kita Muji Tanpa Batas Ini Aturan Yang Andekan Itu Tidak Diatas Namakan Agama Kita Pun Akan Mengatakan Itu Aturan Yang Benar Maka Sampai Ada Pepat Kalau Saja Agama Ini Tidak Diatas Namakan Agama Aturan Yang Dibawakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pasti Menurut Akal Manusia Ini Seperti Contoh Misalnya Iddah Tidak Kebayang Andekan Dalam Cerai Itu Tidak Ada Misalnya Malam Masih Hubungan Intim Pagi Langsung Cerai Itu Kalau Langsung Dinekai Orang Lain Kita Nanti Bingung Ini Anaknya Siapa Ini Produk Lama Apalagi Anak Kecil Wajahnya Agak Jelas Mirip Siapa Kalau Di DNA Kan River Tapi Barokanya Ada Iddah Ada Kepastian Barok Atur Rokmiha Sampai Perempuan Benar-benar Terbebas Rahimnya Dari Sepirma Zawad Awal Suami Pertama Baru Boleh Jadi Iddah Ini Penting Kita Sebagai Ahli Fekih Akan Mengatakan Setidaknya Mengatakan Libaro Atiro Tapi Kita Ini Tidak Ahli Fekih Saja Tapi Juga Punya Kehambaan Kepada Allah Sehingga Dalam Kitab Fekih Masih Disisakan Karena Dikarang Oleh Orang-orang Yang Disisakan Awli Ta'abud Oke Iddah Ada Batasannya Yaitu Misalnya Mutafan Anah Zawjua Yang Empat Bulan Sepuluh Hari Kalau Mindawa Tilghet Ya Tiga Kali Masa Suci Karena Ada Aturannya Yang Untuk Mutolakoh Yang Untuk Mutolakoh Mindawa Tilghet Itu Salah Satapuruk Tapi Mesti Ditambah Aulit Ta'abud Kenapa Ditambah Kita Update Karena Kalau Tidak Kita Liar Kalau Fekih Hanya Libaro Atirohmiya Pasti Kita Liar Ada Orang Diceraikan Suaminya Padahal Sudah Lama Tidak Kumpul Karena Suaminya Di Amerika Atau Diteliti Pakai USG Atau Pakai Teknologi Apa Terbukti Tidak Ada Money Tidak Ada Spirma Kalau Alasannya Libaro Atirohmiya Ini Terbukti Rahimnya Kosong Berarti Boleh Kawin Tidak Boleh Seperti Tidak Fekih Selalu Mengatakan Iddah Suriat Dianjurkan Libaro Atirohmiya Walid Ta'abud Kenapa Penting Ta'abud Bagaimanapun Kita Ini Maka Setiap Ngaji Berkali-kali Bilang Inti Daripada Ibadah Itu Adalah Sambil Kita Kalau Terpaksa Itu Pura-pura Alih Pura-pura Tahu Alasannya Tapi Ini Tahu Tidak Sebagai Madarul Illah Atau Madarul Hukni Atau Masalik Karena Sekali Ini Jadi Madarul Illah Berarti Kalau Terbukti Baru Atur Rahmiya Gak Tur Iddah Itu Gak Gak Ada Orang Mengatakan Demikian Ulama Harus Ada Lita Abud Tanpa Lita Abud Kita Gak Tahu Loyalitas Kita Terhadap Ketentuan Allah Misalnya Begini Saya Minta Tolong Pak Ketua Mu'i Mau Tak Contohkan Tak Suruh Gak Pantes Ini Ketua Mu'i Saya Menyuruh Ya Sudah Ini Terpaksa Bahasa Amar Pak Ketua Mu'i Saya Belikan Beras Untuk Makan Hari Ini Kalau Tidak Saya Bisa Mati Itu Illah Tul Hukmi Yang Ekstrim Sehingga Pak Ketua Mu'i Bisa Dengan Mudah Membelikan Beras Karena Ini Sembako Makanan Pokok Kalau Suatu Saat Tak Suruh Yang Gak Penting Gak Penting Banget Bahkan Agak Agak Keliru Pak Ketua Mu'i Saya Berikan Rokok Dia Ahli Medis Ahli Kesehatan Wah Ini Perintah Gak Bener Maka Saya Laksanakan Agak Pak Ilatul Hukmi Maka Loyalitas Perlu Diragukan Atau Saya Suruh Mindah Gelas Yang Gak Penting Coba Gelas Yang Dari Kanan Agak Geser Sedikit Kek Kiri Penting Apa Urgensi Apa Terus Tidak Nur Meskipun Yang Saya Perintahkan Tidak Nur Dalam Hal Sepele Tapi Saya Akan Menfonis Orang Itu Bahwa Tidak Loh Nah Disini Pentingnya Aulita Abud Meskipun Sudah Jelas Baru Atur Rokmi Kita Tetap Dere No Okoh Ada Idap Karena Sepokoknya Dari Kersani Allah Kalau Perempuan Mutolakoh Atau Mutafan Anda Sejujuh Harus Ngalami Sehingga Ini Pentingnya Benar Yang Dikatakan Pak Said Tadi Di Antara Sekian Syarat Al-Usuli Adalah Miman Yat Takillah Miman Yaksaw Waha Asad Pokoknya Yang Asad Takwa Yang Asad Tidak Boleh Orang Cerdas Harus Orang Takwa Karena Dengan Takwa Ini Ada Rasa Ubud Kalau Saya Punya Santri Yang Nurut Beli Sesuatu Yang Nyun Sewu Kayak Rokok Pun Meskipun Saya Tak Menyaratkan Rokok Karena Butuhnya Nurut Makanya Saya Berkalikan Cerita Dulu Guru-guru Kita Sampai Imam Safi Dulu Diajarin Imam Malik Diajarin Guru-burunya Kalau Kamu Punya Budak Punya Abed Kalau Dulu Yang Satu Iklak Hati Sokro Jadi Yang Agak Rasional Diberitahu Iklak Hati Sokro Lima Daya Sayidi Di Anna Taftah Dahaban Karena Dibawahnya Ada Emas Dia Membongkar Batu Besar Itu Karena Berkeyakinan Dibawahnya Ada Emas Pertanyaannya Loyalitasnya Dia Melakukan Perintah Itu Karena Logika Ada Emas Ata Karena Perintah Kalau Karena Ada Emas Ini Bahaya Betul Suatu Saat Diberitahkan Lagi Iklak Hati Sokro Memangnya Ada Apa Ya Gak Ada Papanya Ngapain Dibongkar Padahal Majikannya Sedang Mencari Loyalitas Bukan Sedang Mencari Mas Nah Disini Selalu Kita Betul Di Balik Alasan Ilatul Pukmi Selalu Ada Ubudiyah Dan Itu Yang Dikatakan Sampai Tadi Di Antara Sarat Sekian Misda Adalah Baris Takwa Barokanya Takwa Ini Bisa Improvisasi Selain Cerdas Takwa Tau Tidak Cerdas Ya Ruat Saya Akhir Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima kasih Benar Tidak Punya Setianto Orang Banyak Wali Itu Agak Menentik Istilah Benar Malah Itu Bela 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 Agak Macet Macet Ini Belum Terdengar Lagi Sampai Ke Salah Tiga Tidak 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 Sama Istri Sekali Tidak 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 Kau masih bayar Tapi, si wanita gini Kau nanti dicapai Allah Kau ini dikatakan eksistensi itu tidak butuh kamu Allah adalah hal-hal itu yang tidak butuh kamu Terus gini ya Kau masih bayar eksistensi Tidak masuk dari kemarin sendiri, tetap biarin Tidak bikin tika tetap biarin Tapi, dibalik saja Kebetulan engkau pada kami Kau suka mimpi di situ Kau mimpi di situ Kau mimpi di situ dalam kaca kubik Coba kalau kamu semua orang Sama-sama-sama Sama-sama Kejirpan di dalam waktu tangan Lalu dikasih kubik Lalu dikasih kubik Kasi siapa saja mungkin paling tidak orang itu Bila surga Ia tersetapi Jika sudah tahu Itu yang saya tahu Dari perasaan itu Kemudian Bisa melayarkan dengan usul Karena Allah itu alhamdulillah Jika Allah itu alhamdulillah Yang berirnya itu alhamdulillah Maka harus dipaksih Kita alhamdulillah Kalau dalam ilmu dialek disebut memudahkan bisa dipakai. Misalnya begini.